Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Fujiyanti Utami alias Fuji membongkar fakta mencengankan soal makam Ibunda Vanessa Angel, Lucy Maywati alias Mama Lucy. Hal ini berkaitan dengan Dodi Sudrajat yang belakangan heboh diberitakan sedang mengurus pemindahakan makam Vanessa Angel. Dodi berniat memindahkan makam Vanessa agar jadi satu liang lahat dengan Mama Lucy. Salah seorang netizen tiba-tiba berkomentar soal makam Mama Lucy. Netizen itu penasaran apakah Dodi mengurus makam Mama Lucy atau tidak. Coba cek, makam ibunya Vanessa diurus gak sama Dodi, ujar netizen. Fujiyanti kemudian muncul memberikan komentar mengejutkan. Ia mengungkap bahwa selama ini yang mengurus perawatan makam Mama Lucy adalah Vanessa, bukan Dodi. Fujiyanti berani mengatakan hal tersebut karena sang tukang kubur memberinya kabar tiap bulan. Yang bayar perawatan makam ibunya Kak Vanes kan Kak Vanes. Soalnya dulu tukang kuburnya wah aku tiap bulan, ujar kekasih tarik halilintar itu. Pernyataan Fujiyanti tersebut langsung viral dan diunggah beberapa akun gosip termasuk ad-ayang garis bawah viral pada Jumat, 27.5. Netizen pun makin ramai menghujat Dodi karena dinilai tak merawat makam Mama Lucy. Nyah ha ha, Zong lagi, Sok marah-marah nuntut hak yang padahal udah bukan haknya, tapi kewajiban gak dijalanin. Gokil. Enggak ada duanya emang, kata akun FXC asteris. Percaya Klovanes yang bayar. Kemren ke makam aja yang beli kembang TM. Dia mah mana mau kekuar duit, beliin mainan cucunya aja kagak pernah, sambung akun ad-in asteris. Jadiin barang bukti di pengadilan deh itu wah dari kang kuburnya. Biar sadar diri gitu, komentar akun ad-puspita asteris. Kalaupun diurusin sekarang si Ic biar dia gak malu aja kali ya. Pencitraanlah palingan, seru akun ad-mari asteris. Sementara itu diberitakan Dodi Sudrajat Marah Besar karena makam Vanessa Angel telah dipercantik dan direnovasi oleh Juragan 99 alias Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari yang merupakan sahabat. TM Mendiang. Padahal Dodi sebelumnya sudah koar-koar akan memindahkan makam Vanessa Angel paling lambat bulan Oktober tahun 2022 ini. Di sisi lain. Sebelumnya sempat ramai isu pemindahan makam Vanessa Angel yang merupakan rencana dari Dodi Sudrajat. Tapi belum sampai terlaksana, kini makam Vanessa dan Bibi Andriansyah justru sudah direnovasi jadi lebih rapi dan cantik. Gilang Juragan 99 dan Sandi Purnamasari adalah orang yang berada di balik pembangunan makam Vanessa dan Bibi tersebut. Gilang dan Sandi melapisi makam dua sahabatnya dengan marmer berwarna hitam. Batu nisanya pun diganti dengan bentuk Al-Quran. Potret makam Vanessa dan Bibi setelah direnovasi sempat dibagikan oleh Marisha Ica di media sosialnya. Ini Mbak Sandi dan Mas Gilang, Juragan 99, yang buat, kata Marisha Ica dilansir dari YouTube Celeb OnChamp News. Dan seperti yang bisa Clovers lihat di gambar tersebut, kini makam Vanessa dan Bibi yang selalu ramai dikunjungi para peziarah jadi semakin rapi setelah direnovasi. Banyak netizen yang berharap agar makam Vanessa tak usah dipindahkan karena sekarang sudah lebih bagus. Sayangnya sikap Juragan 99 dan sang istri yang mendadak melakukan renovasi di makam Vanessa dan Bibi justru dikomentari tak enak oleh Farhad Abbas.